Liga 1 akhirnya kembali digelar di awal Agustus, dibuka dengan berbagai rangkaian acara yang begitu elegan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pertandingan dibuka antara Persib Bandung vs PSBS Biak. Persib berhasil menang telak lewat Brace David, Da Silva, Ciro Alves, dan Beckham Putra. Badai Pasifik hanya mampu mencetak satu gol lewat Alexandro. Hasil ini membuat Persib Bandung memastikan tiga poin pada laga pertamanya di BRI Liga 1 2024-2025. Sementara PSBS Biak langsung menelan pada laga pertamanya usai promosi ke kompetisi tertinggi, pelatih Persib Bojan Hodak mengkritik penampilan dari Dimas Derajat. Bojan Hodak menilai Dimas Derajat tampak grogi di matchday pertama Liga 1 2024-2025 tersebut. Terbukti di awal laga, Dimas Derajat membuang bola emas yang seharusnya dapat dimaksimalkan menjadi gol. Dia, Dimas Derajat, melewatkan peluang yang normalnya bisa diselesaikan menjadi gol, kata Bojan Hodak kelar pertandingan. Untungnya, Dimas Derajat mulai memperbaiki permainannya hingga memberikan asis kepada David Da Silva yang menciptakan gol perdana di laga yang dimenangkan Persib Bandung dengan skor 4-1 tersebut. Dimas sering mendapatkan peluang namun sering gagal dalam penyelesaian akhir. Itu harus segera diperbaiki apalagi Dimas berstatus sebagai pemain timnas Indonesia. Persis Solo jadi bulan-bulanan oleh PSM Makassar. Bertanding di Stadion Batakan, PSM mampu menjebol gawang Persis Solo 3 kalau pada laga itu. Sedangkan Persis tak bisa bikin gol satu pun. Padahal Persis punya dua yang masuk 10 besar striker termahal Liga 1 pada saat ini. Yaitu Karim Rossi dan Ramadan Sananta, yang bagai macan ompong. Sementara PSM sukses memaksimalkan salah satu pemain termahal Liga 1 di posisi striker, yaitu Nermin Haljeta yang mampu mencetak dua gol. Satu gol lainnya disumbangkan Rizky Eka. Bagi Persis Solo, hasil ini menjadi modal yang kurang meyakinkan untuk menghadapi Derby Jateng melawan PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo pada 17 Agustus 2024. Derby Jateng Adalah laga penuh gengsi dan syarat emosi, mengingat sejarah persaingan panas kedua tim yang beberapa kali diselingi bentrok antar supporter. Persija berhasil menang telak atas Barito di Stadion Jakarta International Stadium. Hat-trick Gustavo Almeida dan Klinshit yang dicatat Andri Tani Ardiasa membawa macan kemayoran menang 3-0 atas Barito Putera. Gustavo Almeida menjadi pemain pertama yang langsung mencetak hat-trick di musim baru saja bergulir. Tiga poin pertama diraih Persija pada musim ini di depan Jakmania yang memadati Jeyes. Dibalik kemenangan macan kemayoran Stadion Jis menjadi sorotan. Kondisi lapangan Stadion Jeyes tampak tidak terlalu baik, sisi lapangan bagian kanan atau arah tribun selatan terlihat memiliki komposisi rumput yang tidak merata. Terlihat beberapa bagian lapangan memiliki warna hitam dengan pola tertentu yang menandakan tak ratanya rumput Stadion Jeyes. Kondisi lapangan terlihat semakin buruk saat hendak memasuki area kotak penalti, karena nampak tidak rata beberapa bagian menghitam. Kurang bagusnya kondisi rumput Jeyes saat pertandingan Persija melawan Barito Putera turut dikomentari oleh sejumlah netizen di media sosial. Persebaya Surabaya membuka Liga 1 2024-2025 dengan kemenangan. Berhadapan dengan PSS Leman, Persebaya meraih poin penuh usai menang tipis 1-0. Bruno Moreira Soares menjadi penentu kemenangan Bajul Ijo dengan gol penalti di menit ke-75. Dengan hadiah penalti tersebut, Persebaya dapat mengunci kemenangan pertama di kandangnya sendiri.